Intro Tradisi pencaksilat di desa Pasawahan, kecamatan Takoka Kabupaten Cianjur terus dilestarikan Dengan adanya kegiatan rutin tersebut, pemerintah desa pun akan terus mendukung setiap kegiatan tentang kebudayaan di desa tersebut Bahkan, padepokan pencaksilat akan segera dibangun untuk mengakomodir semuanya Setiap malam minggu dan malam kamis, kegiatan latihan sudah menjadi kegiatan yang rutin dilaksanakan Selain itu, setiap satu bulan sekali selalu mengadakan acara di aula desa Para peserta yang tergabung dalam seni tradisional pencaksilat tersebut Terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa hingga masyarakat umum yang mempunyai hobi di bidang tersebut Kita sebenarnya Pak ingin mempertahankan atau mengenalkan budaya seni Sunda untuk di wilayah kecamatan Takokak Umumnya, khususnya di desa Pasawahan Kami terutama ingin menyatukan umat, Pak, lewat seni budaya Sunda Jangan sampai seni budaya Sunda tertutupi oleh budaya-budaya luar yang masuk ke khususnya Indonesia Umumnya Indonesia khususnya untuk kecamatan Takokak dan desa Pasawahan, Pak Untuk latihannya sendiri ini biasanya rutin berapa kali sehari dalam? Untuk latihan tiap malam itu rutinnya, Pak Seminggu sekali Kenapa yang dilibatkan dalam latihan ini semua kalangan dari muda sampai itu atau bagaimana, Pak? Pengennya sih dari anak-anak usia dari 6 tahun ke atas Para pemudanya, pemudinya Kalau ada, kami tidak menutup kemungkinan yang ada berminat dari Mungkin usia dari 30 sampai 50 tahun Tidak apa-apa karena ini kan kita ingin anak-anak terutama ya Mengenal lebih jauh seni Sunda, Pak Alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali Dan sangat didukung oleh para orang tuanya Dan Alhamdulillah dari para tur-aparatur pemerintah sangat mendukung kami, Pak Mohamad Nursidin, Cirek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!